terlarang karena memang katanya di goa belanda itu kita gak boleh ngomong lada eh barusan gue ngomong yo whatsapp brew balik lagi bareng gue Irfan Jayani dan gue masih berada di bandung dan tepat di hadapan gue saat ini adalah goa belanda cuy iya ini adalah kali kedua gue dateng kesini iya temen temen ini adalah kali kedua gue dateng ke goa belanda sebelumnya gue pernah dateng kesini tapi di malam hari cuy dan gue memang penasaran sih ketika gue dateng kesini di siang hari atau sore hari karena pastinya banyak view pemandangan di depan gue yaudah ya kita langsung aja masuk ke dalam cuy let's go ya temen temen kalian bisa lihat ya disana ada tulisannya gua belanda dan kali keduanya gue dateng kesini setelah kemarin gue dateng kesini adalah malam hari oke kita coba lihat di siang harinya seperti apa cuy oke tapi memang gua belanda ini tuh lebih modern ketimbang gua jepang ya kan ketika mau masuk ke dalam gua belanda ada pintu besi cuy atau pintu baja berbeda dengan gua jepang oke dan di video gue di video gue beberapa bulan yang lalu ketika gue nge vlog malam hari disini gua menemukan fenomena dimana di belakang sana ada suara dentuman dan juga suara langkah kaki oh ada juga suara seperti orang memanggil kalau gak salah seinget gue suaranya kayak begini kayak gitu sih yang gua denger untuk bernostalgia kalian bisa nonton videonya di malam hari linknya gue taruh kalian bisa lihat ya wow ya memang gua belanda itu sudah lebih modern ketimbang gua jepang modern dalam art itu disini kayak temboknya kalian bisa lihat ya sudah di pelur atau di plaster berbeda dengan gua jepang yang memang masih tanah dindingnya suaranya ngegema cuy halo dan ini adalah ruang tahanan kayaknya ya ya walaupun gua kesininya di siang atau sore hari tetap sendirian gue disini karena memang lagi sepi pengunjung saat ini di gua belanda atau di kawasan wisata gua belanda dan gua jepang tapi untuk memastikan gua sendiri gua coba panggil-panggil kali ya takutnya di dalam masih ada wisatawan halo ada orang halo ada orang halo ya masih sepi cuy dan sepertinya tidak ada orang lain selain gua di dalam sini ya temen-temen gua penasaran untuk balik lagi ke tempat dimana gua mendengar suara dentuman atau suara langkah kaki ya ketika gua nge-vlog malam hari disini itu gua menemukan tiga fenomenal cuy pertama adalah gua mendengar seperti suara dentuman dan yang kedua gua seperti mendengar ada suara langkah kaki dan yang ketiga yang bikin gua lari gua seperti mendengar suara gua seperti mendengar suara itu cuy oke temen-temen sekarang kita coba cari tempat dimana ketika gua menemukan fenomenal tersebut cuy dan disini udaranya lebih sedikit dingin ketimbang di goa jepang dan lagi-lagi gua melihat ada coretan di dinding gua sangat menyayangkan sih ketika ada oknum yang ya seperti merusak tempat wisata ya kalian bisa lihat ini ya ini adalah rel kereta pengangkut barang dan berbeda dengan goa jepang goa belanda ini difungsikan juga untuk ruang penyiksaan ketika selain menjadi tempat ruang penyimpanan senjata cuy nanti kita coba lihat ruang selnya astagfirullahaladzim ya sebelah sana sepertinya adalah ruang sel tahanan cuy coba kita lihat kesana deh assalamualaikum ya gua juga harus berkali-kali memanggil astagfirullahaladzim gua takut ada orang lain selain gua disini halo halo ada orang gua kayaknya ngedengar ada suara halo halo ada orang oke itu suara kelelawar cuy yaudahlah kita lanjutin lagi kaget gue dan dimana ada goa pasti ada kalalawar disitu gua lupa-lupa inget kejadian dimana tempat gua mendengar suara langkah kaki dan juga suara dentuman cuy oke astagfirullahaladzim gua kayaknya ngedengar suara anak kecil halo ada orang halo halo ada orang halo ada orang sumpah men ini gua kayak ngedengar suara anak kecil tadi urusan halo oke mungkin ada orang cuy ya tempat di depan gue ini adalah lubang ya dimana gue mendengar seperti ada suara dentuman waktu itu ketika gua bikin vlog malam hari ya gua inget banget di lubang sini cuy dan seinget gua memang ada dua kagetnya dan seinget gua memang ada dua lubang sebelum gua masuk ke lubang sini kita coba masuk yang sebelah sana let's go ada dua lubang cuy sih inget gua tapi gua mendengar suara dentuman tuh dari lubang yang sebelah sini tapi gua penasaran masuk ke lubang sebelah sana dulu deh karena memang ada dua lubang sih inget gua by the way gua kaget tadi seperti mendengar ada suara anak kecil dong mulai gak karuan otak gue Astagfirullahaladzim halo oke coba kita masuk ke sini cuy Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wow ya gua masuk ketika malam hari di sebelah sini gua seperti menemukan ada kayak sesaji gitu cuy ya tuh baru masuk gua sudah melihat ada dupa men ada hasap men dari mulut gua sendiri dong karena saat ini sedang lumayan dingin cuaca disini Astagfirullahaladzim oke Astagfirullahaladzim halo halo ada orang oke teman-teman mungkin tempat ini adalah tempat dimana berkumpulnya para tentara Belanda ya kan ini seperti dibuat tempat duduk cuy wah tuh nah waktu itu gua disini melihat seperti ada ih apaan itu cuy ini gua seperti melihat disini ada dupa tapi sekarang gak ada nih ya adalah ya gua gak tau mungkin sudah gak dipakai lagi kali tempat ini untuk seperti bertapa atau mencari sesuatu hal yang terbau mistis atau goib oke deh teman-teman kita coba masuk ke lubang satu lagi ya lumayan ya lumayan serem juga sih walaupun siang hari atau sore hari kalau masuk ke dalam gua kayak begini tuh sendirian wow itu apa men oke deh gua coba masuk lagi ke dalam sini dan mudah-mudahan astagfirullahaladzim halo 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 oke teman-teman di belakang gue ini adalah lobang dimana gua mendengar suara dentuman ketika gua lagi eksplor dan masuk ke dalam sana gua seperti mendengar ada suara dentuman dari luar dan suara langkah kaki juga seperti mendengat ke arah gue yaudah kita coba masuk ke dalam sini cuy let's go kayaknya gua gak perlu masuk ke sana untuk kedua kalinya buat teman-teman yang penasaran untuk melihat eksplorasi gue di dalam sana dan juga malam hari kalian bisa langsung klik aja linknya ada di deskripsi cuy yaudah kayaknya gua pengen fokus aja ke sebelah kanan sini karena tadi gua sudah dari sebelah sana jadi kita coba kesini karena disebelah sini juga lumayan banyak ruang tahanannya cuy astagfirullahalazim gua lumayan sedikit kembali terpacu adrenalin gue untuk kedua kalinya di tempat yang sama hanya berbeda waktu oke assalamualaikum halo ada orang halo oke dan sepertinya memang gue bener-bener sendirian ketika mengeksplor goa Belanda ini di sore hari cuy ya mudah-mudahan wisata goa Belanda ini menjadi ramai kembali seperti biasanya lumayan capek dong gua keliling-keliling disini udah kayak fans MU gue masuk gua bercanda fans MU sorry astagfirullahalazim oke teman-teman ini adalah ruang tahanan atau ruang selnya kalian bisa lihat kalian bisa bayangin betapa jamnya jaman penjajahan Belanda atau kerja rodi dan juga penjajahan Jepang yang biasa kita kenal sebagai pekerja romu sajui dan kayaknya kalau lagi di gua Belanda itu kurang lengkap kalau kita enggak bilang kata terlarang karena memang katanya di gua Belanda itu kita enggak boleh ngomong lada barusan iya pokoknya kalau kalian masuk ke gua Belanda katanya enggak boleh ngomong lada kok gue ulang lagi sih gimana ya intinya kalian kalau masuk gua Belanda tuh enggak boleh ngomong lada selama kalian berada di dalam gua Belanda kalian enggak boleh ngomong lada 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 oke lada 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 astaghfirullahaladzim kalau lawar itu cuy lada aku tak biasa itu maalda bukan lada halo lada eh kok halo lada halo ada orang eh tapi ngomong-ngomong lagu alda enak juga tuh sambil keluar sana dengerin gue nyanyi mau enggak aku aku tak biasa bila kau tak ada di sisiku aku tak biasa bila ku hidup tanpa pals yaudah itu jalan keluarnya dan kita keluar dan kita keluar aja cuy dan karena sudah hampir beberapa belas menit hampir 20 menit gue di dalam sini jadi kayaknya vlog gue sampe sini aja deh ya temen-temen kayaknya vlog gue sampe sini aja cuy oke temen-temen kayaknya vlog gue sampe sini aja karena gue sudah mulai lelah letih lesu dan juga lunglay dan ditambah ya wajah gue sudah mulai ada keringat cuy by the way temen-temen thank you banget sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampe habis satu lagi jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya temen-temen dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe dan share ke temen-temen kalian akhir kata dari gue Irvan Jayani di Kota Bandung jangan lupa bahagia cuy ah rahos pisat oi